Tadi tidak dibahas, karena kami sudah membuat statement untuk mikir tambang ini. Kami tidak bisa gerusa-gerusu untuk tiba-tiba konsesi tambang itu kita ambil gitu enggak. Kami harus siap. Kami selalu coba untuk berpikir dengan sistematik. Jadi ketika ada tawaran, kami pelajari betul, kita punya kemampuan apa enggak, analisa risikonya seperti apa, baru kami mengambil. Jadi sebelum ini belum ada sikap resmi? Belum. Sikap resmi secara SD belum. Jadi kita ada orang-orang yang memang, saya minta kaji, ayo sampai betul-betul benar gitu. Supaya kita juga tidak jadi korban, nah intinya gitu. Kalau Ormas jadi korban kan kasihan. Terima kasih.